Selamat sore, Sobat Medkom. Ketemu lagi kita di program Sambut Iftar ala Medkom. Hari ini kita ada narasumber luar biasa di negeri Pamansam, alas Amerika Serikat. Tiga masyarakat Indonesia yang sedang berpikir di Amerika. Tentunya di bulan Ramadan ini mereka pasti punya cerita unik tentang Ramadan dan juga lebaran di Amerika. Mereka akan berbagi pengalaman bersama kita mengenai lebaran di negeri Pamansam dan segala pernah pemis yang unik di negeri Pamansam selama lebaran ataupun Ramadan. Saat ini kita sudah ada Mbak Listiani, masih bisa PhD di bidang Science Education. Beliau di Western Michigan. Kemudian juga ada Mohd Ilham Azhar, Master Sala ASD di American University, Washington, D.C. Jurusan Environmental Science. Mas Mohd Ilham ini Mohd Ilham Azhar asal dari Manakwaris, Papua. Tenggak ketenggan juga kita ada Anidah Hanifah, Master of Public Health Student University of Washington di Seattle. Apa kapan semuanya? Sehat-sehat semuanya? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Bagaimana pengalaman Ramadannya di Amerika saat-sehat sekarang? Mungkin kita mulai dikembalisi dulu ya. Silahkan Mbak. Ya. Jadi, Ramadhan kali ini agak sedikit berbeda dengan Ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan saya punya pengalaman di tahun 2014 juga Ramadhan di Michigan dan waktu itu kondisinya biasa tidak dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Bedanya kalau yang sekarang saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena tidak boleh keluar sama sekali. Jadi, stay home order dari Gubernur Michigan kemarin diperpanjang sampai tanggal 28 Mei. Jadi, semua orang diharapnya tetap berada di dalam rumah tidak boleh keluar sama sekali dan boleh keluar tapi hanya untuk belanja kebutuhan pokok jadi untuk mencari makan belanja bahan makanan saja. Kemudian karena ada stay home order itu masjid pun ditutup jadi kami sudah tiga bulan hampir tiga bulan tidak pergi ke masjid sama sekali. Jadi, aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah dan sambil ada Facebook page-nya untuk Kalamazoo Islamic Center yang disitu masjid dan Islamic Center membagikan informasi-informasi termasuk kemarin info kapan hari pertama Ramadan kemudian beberapa info lain juga dibagikan di Facebook page-nya itu. Begitu. Kalau Hani gimana pengalaman Ramadan? Ini yang pertama ya? Iya. Kebetulan Ramadan pertama saya di sini karena memang baru tahun pertama kan di baru tahun pertama studinya di UW Seattle. Kalau misalkan di sini kurang lebih sama kayak di Michigan. Cuma di Washington ini stay at home order-nya kita sampai 30 Mei. Jadi, stay at home order semua harus di rumah. Terus tadi sama nggak ada mass gathering. Jadi, kumpul-kumpul itu tidak diperbolehkan termasuk kegiatan ibadah di masjid. Jadi, ya, lebaran Ramadan di rumah aja. tapi di sini masjid-masjid masih lumayan aktif kayak misalkan nyediain iftar, nyediain makanan buka puasa untuk orang-orang. Tapi, karena nggak boleh kumpul di masjid, jadi di sini kayak sistemnya drive-thru. Jadi, di masjid udah ada, kalau misalkan sore sekitar jam setengah tujuh menjelang buka udah ada yang nyiapin makanan. Terus, orang-orang kalau misalkan yang mau ambil makanannya, naik mobil ataupun jalan kaki boleh ambil makanannya sesuai dengan kebutuhannya. terus, dengar cerita dari teman juga, ada juga yang orang-orang di masjid yang ngambil banyak terus nanti dibagi-bagiin ke orang yang nggak bisa ke masjid kayak gitu. Masyarakat ya? untuk kegiatan kayak Romadun kita kayak biasanya, mungkin di Indonesia kan juga Tarawih nggak ada ya, jadi sama aja kayak gitu. Oke, oke. Ini udah berapa lama di Washington juga ya? Masih atau ya? Masih unmute? Oke. Oke, Oke, sorry, sorry. Oke, saya di sekitar di Trikolumbia di bukan Washington State-nya ya, di Washington DC. Tapi saya tempat rumahnya itu masuknya ke Maryland. Jadi masih di si Metro Area. Kayak Jebode Tabek lah kalau di Indonesia. Sama seperti tadi Mbak Harni, di kita di sekitar kalau Virginia itu untuk Virginia kurang lebih sampai Juni kalau nggak salah ya. Sampai Juni nanti di extended. Tapi kalau untuk DC, Distrik Columbia dan Maryland ini kemarin dari Mayor sama dengan Gubernur udah bilang sih bahwa kita reopen sekitar 15 Mei. jadi sekarang udah masuk open lagi. Tapi untuk Maryland sendiri khususnya instruksi dari Gubernur itu baru masih 50-50. Jadi nggak sekaligus open kan. Jadi untuk bisnis, aktivitas bisnis 50 persen, terus kegiatan sosial lain 50 persen. Terus taman-taman. Jadi belum full memang. Tapi secara instruksi Gubernur udah buka di 15 Mei ini. Nah untuk Ramadan sama untuk di kita di sekitar Washington DC kita drive-thru sistemnya untuk di Masjidimam Center yang ya Masjidnya Indonesia yang di Washington DC jadi untuk para ini penerima nanti akan di call oleh pihak dari masjid mungkin nanti sekitar jam 4 atau jam 5 jam 4 biasanya ya itu tadi karena kita nggak boleh berkumpul kan jadi ya drive-thru bisa jalan kaki bisa di mobil dan tugas akan langsung kasih ke mobil gitu. Jadi gitu. Ya lah udah berapa malam di US ini ini ramadhan keberapa nih di US? Ini tahun pertama. Tahun pertama. Ya. Tahun pertama. Apa yang membedakan ramadhan di AS sama Indonesia? Apa yang dikandungin lah dari suasana ramadhan tanah air sama di US apa yang ada? banyak ya sebetulnya pertama ya kondisi lingkungan kan lingkungan berbeda dari cuaca iklim kan terus ya karena iklim itu membedakan akhirnya waktu rentang kuasanya berbeda gitu kan waktu awal ramadhan awal ramadhan kemarin itu masih berkisah 15 jam di daerah kita di pantai timur Amerika 15 jam nah sekarang hampir 16 jam karena semakin cepat subuhnya tapi semakin akhir maghribnya itu ya jadi kalau kalau di awal ramadhan kemarin masih satu ramadhan itu subuh kita jam 5 ya berarti kita berhenti makan minum aktivitas jam 5 terus bukanya sekitar jam 8 malam pas jam 8 pas nah sekarang imsa apa ya bukan imsa tadi sini gak ada imsa kan subuh setengah 5 subuh setengah 5 bukanya hampir setengah 9 jadi makin lebar kan panjang gitu dan suhu makin panas sekarang kan udah mulai panas udah mulai panas tapi adaptasnya gimana sekarang udah mulai enak adaptasinya apa masih kerasa berat enggak berat sih karena kan mungkin memang gak banyak aktivitas di luar kan kebetulan gak ada kegiatan kampus jadi ya pas lah gitu maksudnya situasi gini pas puasa pertama kan jadi kalau saya ya alhamdulillah fine aja sih kalau Hani gimana pengalamannya kalau apa yang dikangenin apa yang membedakan ramadhan diaya sama Indonesia sebenarnya ya sama sih tadi kayak mas ilham dan iya yang dikangenin sih kayak jajanan-jajanan takjil yang kalau di Indonesia kan gampang banget gitu nemu orang jualan kalau disini ya misalkan mau apa mau makan apa harus bikin sendiri kayak gitu terus mungkin tadi yang adjustment yang susah tuh kayak harus nyesuaiin jam tidur sama jam kuliah kan pagi ada kuliah juga tuh ini kuliahnya virtual atau ya kuliahnya virtual sebenarnya kuliah virtual jadi membantu gitu sih jadi gak terlalu capek gitu kan tapi ternyata jam tidur karena tadi kita bangun apa sih namanya bukanya tuh malam banget terus gak lama harus udah bangun lagi buat sahur terus nanti tidur lagi terus bangun lagi itu yang di awal tuh agak-agak susah tapi akhirnya kelamaan terbiasa juga sih kalau suasana mungkin belum terlalu eh gak terlalu beda kayak karena di rumah aja gitu jadi gak kerasa gitu suasana yang beda yang ngebedain di Indonesia sama di disini mungkin Mbak Listi yang punya pengalaman tahun lalu oh iya mungkin Mbak Listi yang punya pengalaman lebih lama nih di AS sama aja sih sebenarnya saya kan sempat pulang juga ke Indonesia jadi tahun 2015 saya sudah di Indonesia kalau tahun 2014 itu lebih ekstrim lagi puasanya bulan Juni Juli jadi itu pas puncak-puncaknya summer itu 17 jam waktu itu saya puasa dan suhunya jauh lebih hangat dari sekarang kalau sekarang di Michigan masih berkisar antara masih di disini masih dapat suhu 0 kemarin sempat minus juga terus kemarin paling tinggi 22 tapi ini kayaknya drop lagi dalam 2-3 hari ini di bawah 10 derajat lagi jadi masih fluktuatif sangat fluktuatif suhunya kalau sekarang relatif lebih enak dibandingkan tahun 2014 gitu ya yang suhunya sampai 30 derajat dengan lama waktu puasanya sampai 17 jam kalau sekarang sama seperti Mas Ilham tadi di awal 15 lebih sekarang sekitar 16-an jam kalau di Michigan di awal puasa subuhnya jam setengah 6 sekarang jam 5 jam 5 udah jam 5 kurang 15 itu udah udah adan sudah adan subuh terus buka puasanya maghribnya itu jam 9 jam 9 malam sekarang jadi yaitu siang lama siangnya sekarang lebih panjang dan apa ya yang membedakan dari Indonesia gak ada orang bangun-bangunin sahur jadi ini bangun-bangun sendiri sahurnya terus kalau ya itu tadi kayak Mbak Hani sampaikan kalau pengen misalnya gorengan atau apa cemilan yang buat takjil gitu kita tinggal kalau di Indonesia kita tinggal jalan keluar sebentar gitu udah bawa uang 10 ribu 15 ribu udah dapet gitu ya kalau disini ya harus nyiapin dulu dari pagi nanti pengen buat apa gitu disiapin dulu misalnya suami saya pengen buat Mbak Wan gitu ya dia dari 2 atau 3 hari yang lalu udah nanam dulu itu kecambahnya jadi nanti dipanen 3 hari kemudian terus kita buat Mbak Wan kalau misalnya pengen tempe ya pengen tempe goreng ya kita buat dulu tempenya paling 3 hari udah jadi gitu baru tapi toko-toko Asia itu kan ada juga disana Mbak bisa ada juga lah Pak ada toko Asia tapi itu terbatas kadang gak ada habis kehabisan gitu terus toko Asia disini kecil karena Kalamazoo itu kotanya kecil jadi toko Asia tidak selengkap seperti di Chicago atau di kota-kota besar lainnya gitu kemudian kalau tempe kebetulan yang dijual eh pastinya frozen ya dan itu rasanya gak sama kalau dengan kayak kita di Indonesia kan terbiasa makan tempe yang masih anget gitu ya masih baru tumbuh jamurnya gitu masih ya enak lah gitu jadi di lidah itu gak enak akhirnya suami saya bilang udah buat sendiri aja gitu kebetulan kami bawa raginya dari Indonesia jadi kita buat sendiri tempenya kemudian anak saya kebetulan suka tape jadi ini saya buatkan tape udah beberapa kali buat tape jadi kayak gitulah makanan-makanan yang yang gak ada disini ya mau gak mau kami harus buat sendiri semuanya gitu oke ini ada netizen yang mau nanya alal pasal nih kayak mau nanya nih silahkan was ha ya ya mas aja ya aduh nyampu siap ya ini itu tadi cerita dari mbak yang siapa tadi namanya mbak mbak listiani ya kayaknya tadi udah berapa lama mbak di Amerika atau gitu mbak itu semuanya harus nanam ya mbak kalau misalkan pengen mbak Wan pengen TMP atau pengen pengen yang lainnya cuman harus nanam ya mbak kayak kalau kata bang pajar tadi kan saya juga baca-baca emang gak ada toko online atau gimana gitu mbak untuk membeli TMP itu mbak iya jadi kalau untuk PhD ini tahun pertama saya tapi saya pernah punya pengalaman waktu master gitu yang master itu tahun 2013 2014 nah saya baru balik sini lagi tahun 2019 kemarin untuk PhD nya nah kalau kebetulan kalau untuk kecambah itu yang ada di toko Asia beda sama kecambah kita yang ada di Indonesia jadi saya gak tahu itu yang dibuat itu apa kacang hijau jenis seperti apa tapi kecambahnya jauh lebih besar daripada yang kita biasa makan di Indonesia gitu akhirnya suami saya inisiatif kita beli kacang hijau sendiri aja terus orang gampang aja kan tinggal direndam semalam kemudian ditaruh di wadah gitu dikasih alas paling dikasih alas tisu dibasahin gitu nanti dua atau tiga hari sudah bisa dipanen gitu kemudian sebenarnya ada beberapa bahan itu ada dan ada di toko Asia walaupun terbatas tapi toko Asianya itu jauh kemudian dalam kondisi seperti ini saya orangnya agak parno jadi sebisa mungkin kita di rumah aja gitu gak usah keluar-keluar saya sudah ini bener-bener gak keluar rumah sama sekali itu sudah dua minggu lebih jadi tetap di dalam rumah anak-anak ya saya protektif juga sih anak-anak gak saya bolehkan keluar sama sekali kalaupun keluar rumah saya tuh cerewet gitu jangan pegang ini jangan pegang itu bahkan pegang tangga di depan apartemen itu aja saya gak bolehkan gitu langsung saya gendong anak saya yang kecil langsung saya gendong atau kalau enggak nanti masuk rumah langsung saya kasih yang sanitizer atau saya suruh cuci tangan pakai sabun gitu jadi saking takutnya saya jadi lebih baik di dalam rumah aja gitu dan kalaupun sudah kehabisan bahan makanan biasanya yang belanja hanya suami saya jadi saya sama anak-anak di rumah aja gak usah keluar gak usah ikut kalaupun harus ikut misalnya bawa anak-anak cari udara segar gitu kami saya bertiga dengan anak-anak di dalam mobil nunggu di dalam mobil aja suami yang keluar nanti masuk mobil itu langsung saya semprot hand sanitizer tangannya jadi harus dibersihkan dulu baru masuk lagi kayak gitu jadi ya selain terbatas di apa bahan-bahannya di toko Asia itu terbatas kemudian toko Asianya agak jauh juga kondisinya membuat saya kalau misalnya kita bisa buat sendiri di rumah ngapain kita sering-sering keluar gitu kayak kemarin sore suami saya pengen buat partabak manis gitu tapi gak punya susu gak punya keju gitu kan sinilah belanja ke Walmart sebentar gitu katanya terus saya bilang gak usah keluar kita pakai apa aja yang ada di rumah gitu jadi akhirnya pakai susu anak saya yang umur 3 tahun diambil sedikit buat campuran martabaknya terus toppingnya gak usah pakai keju kita punya kacang gitu kan yaudah kacang itu aja disangrai ditumbuk jadi toppingnya yaudah gitu aja gak usah kita keluar-keluar gitu jadi seperti itu ini ada pertanyaan juga dari Siti di sosmed sosmed IG kita nih mungkin bisa buat bertiga ya yang disini kalau misalnya kan pada di rumah aja tuh gak keluar-keluar gitu nah bahan makanan ini ngambil dari mana nih apa ada tempat khusus belanja di apartemen atau online itu gimana kok mau makan kalau masih balisti kan masak ya tapi bahannya kan ada bahannya tetap beli tapi ya itu sekali keluar langsung nyetok semua tapi ya itu tadi cuman suami saya biasanya yang belanja saya udah gak tau gimana kabarnya dalemnya isinya Walmart itu seperti apa terus toko-toko yang lain tempat belanja itu saya udah gak tau lagi isi di dalemnya seperti apa karena cuman suami saya yang belanja gak ada delivery kalau di kita kan ada kemudahan go-pay go-jack grab ada jadi tiap supermarket itu menyediakan layanan untuk delivery order nanti ada tambahan kalau gak salah 10 dolar untuk biaya pengirimannya kalau ilham sama Hani gimana Mbak Hani dulu atau saya dulu boleh Mas Ilham dulu aja jadi Mbak Hani diam aja oke oke di saya tadi mungkin lanjut dulu yang Mbak Listi tadi mungkin unik kan mungkin Mbak Listi karena kotanya kecil itu nah kebetulan di saya karena akses di ibu kota karena akses di ibu kota kesana kemari enak lah gitu jadi kebetulan jadi saya toko Asia itu banyak banget di saya itu jarak jalan kaki sekitar 10 kilo ini ada iya ada toko Korea Korean terus ada toko Indonesia Indonesian Market terus ada toko Vietnam terus ada toko Chinese Market Chinese Market banyak banget jadi ketika habis di toko ini saya bisa beli ke sini jadi enak lah mungkin saya gak perlu sampai bikin tempe atau bikin kecambah meskipun pernah sih pernah bikin gitu ya nah terus yang kecambah tadi yang bilang itu kayaknya memang sih disini gede saya ukur ya sama kelingking saya mungkin hampir sama panjangnya gitu jadi yang dipakai jadi kecambah yang dipakai disini itu bukan kacang hijau di Indonesia bukan kacang hijau ada dari kedelai pakenya atau pake apa sih bahasa Inggrisnya maksudnya mung binit jadi kan lebih besar memang kacangnya gitu kan jadi kecambahnya lebih besar gitu kalau kalau di Indonesia kan kita umum cuma pake kacang hijau kan untuk bikin toge makanya kecil-kecil togenya nah disini mereka pake kedelai sama itu kacang yang satu lagi ada jadi makanya gede-gede banget panjangnya mungkin ada 5-7 cm itu panjang kecambahnya itu rasanya beda iya terus kalau toko disini kita bisa tadi ya sama bisa pake toko online mereka menyediakan apa pemesanan terus mereka kirim gitu kan jadi door to door bisa ya mereka jemput uangnya terus kasih juga tapi kalau saya sendiri karena gak nyaman untuk belanja online itu kan gak enak untuk pilih-pilih kalau saya kebetulan deket tinggal jalan kaki ke depan ya 5 menit 5 menit saya belanja sendiri aja itu mending belanja sendiri daripada pesan online karena itu tadi ongkosnya lebih mahal daripada biaya misalkan Uber Eat ya misalkan Uber Eat aja ya Uber Eat ini kayak Grab Food ya kalau di Indonesia disini Uber Eat misalkan saya mau minum untuk buka misalkan untuk ini ya bubble tea kayak gitu kan boba lah misalkan ya harganya ya gak mahal-mahal di bawah 10 dolar biaya kirim di atas 5 dolar sampai 6 dolar 7 dolar jadi lebih mahal biayanya kan sayang juga kan maksudnya ngirit-ngirit lah kalau setiap hari pesan gitu untuk berbuka kan wah mending kita bikin atau untuk es-es sendiri lah es buah kita bikin sendiri ya atau itu praktisnya ya kita beli minuman ini aja disini minuman instan kan banyak disini minuman instan oke Hani gimana ceritanya kalau soal belanja bahan makanan jadi kan grocery shopping itu salah satu yang essential business gitu kan yang masih buka gitu dimana-mana jadi itu kayak kalau belanja itu jadi hiburan utama gitu sekarang jadi ya gak selama ini gak ada masalah sih karena deket juga sama toko supermarket gitu dan karena Seattle kota besar juga sama tadi kayak di DC toko Asia macam-macam jenisnya disini yang Vietnam yang Indonesia juga ada kayak gitu terus biasanya selama ini gak pernah sih kayak online delivery gitu tapi biasanya sama teman-teman Indonesia disini kita punya grup gitu jadi misalkan ada satu orang yang mau pergi belanja biasanya ada yang mau nitip-nitip gak nih terus di list terus nanti ada satu orang yang belanjain nanti di drop di satu orang atau misalkan di anter-anterin ke masing-masing depan rumahnya gitu jadi itu sih yang yang menurut yang paling sering dilakuin gitu yang titip-titip ke teman yang lagi belanja abis-abis itu kan ada whole food ya itu banyak banget makanan biasanya disitu kan masih buka juga masih kalau grocery store disini kayak masih buka semua gitu oke ini ada Mbak Citra nih katanya mau nanya nih ke anda-anda bertiga ini silahkan Mbak Citra halo mas mbak semuanya nanya dong penasaran sama suasana pendidikan ya perkuliahan atau sekolahan mungkin yang disana ketika pandemi berlangsung kalau di kita kan pakai belajar daring ya belajar virtual disana juga pasti juga pakai virtual kan cuma pengen tahu aja teknis disana tuh virtualnya kayak gimana terus pengaturan jadwalnya gimana model belajarnya gimana terus sama satu lagi yang lagi rame kan banyak negara juga masuk ke Indonesia udah mau membuka aktivitas tetap muka ya nah kalau di lembaga-lembaga pendidikan yang disana tuh muka-mukanya akan kapan jadwalnya terus teknisnya kayak gimana gitu ya udah itu aja ayo silahkan jawab balisi dulu deh iya malah-malah banyak nih udah tuh mbak gak gitu mbak kalau di WMU kemarin pas pandemi itu pas tengah-tengah spring spring semester ya jadi langsung puter haluan yang tadinya tatap muka langsung berubah jadi online dan itu dalam waktu sekitar tiga hari di e-learningnya itu sudah ada fasilitas untuk pembelajaran online ada beberapa dosen yang memilih menggunakan zoom ada yang menggunakan webex ada yang menggunakan bonggo jadi ada macam-macam apa media yang digunakan untuk pertemuan online itu jadi tetap pertemuannya tetap sesuai dengan jadwal tapi durasinya lebih pendek yang biasanya tiga jam dua setengah sampai tiga jam itu paling satu jam atau satu jam setengah itu sudah selesai gitu kemudian karena kemarin tiba-tiba ada beberapa teman yang tidak siap ada yang tidak punya koneksi internet di rumah atau di Indonesia paket datanya terbatas jadi ada pengecualian untuk yang mengalami hal-hal seperti itu kemudian di akhir semester ada pilihan untuk mata kulit liahnya itu dikasih grade atau tidak dikasih grade jadi yang misalnya oh saya kok ngerasa kemarin tidak maksimal karena ada perubahan sistem pembelajaran takutnya nilainya jelek tidak usah dikasih grade saja tidak usah dikasih kredit boleh seperti itu tapi kebetulan saya kemarin tidak ada yang ngerubah grade jadi sudah saya biarkan saja biar keluar orang yang keluar apa gitu apa aja hasilnya yaudah diterima kemudian untuk yang summer ini sudah masuk summer di WMU saya ngambil tiga SKS dan itu memang sudah direncanakan dari sebelumnya semacam independent study jadi memang tidak harus tatap muka hanya baca buku sama ikut apa ya ngobrol di discussion board nya di e-learning sama sesekali profesornya ngadakan meeting pakai zoom juga tapi paling cuma 30 menit gitu cuma untuk tanya ada kesulitan apa enggak gitu aja terus kalau untuk sekolah kebetulan anak saya sekolah di Kalamazoo Public School dan di sekolah sampai saat ini belum ada informasi kapan mereka akan bisa sekolah seperti biasa lagi jadi sejauh ini masih online dan pertemuannya itu seminggu tiga kali dengan menggunakan ya virtual juga jadi harus tetap didampingi sama orang tua kemudian ada fasilitas dipinjami laptop dari sekolah kalau misalnya ada yang punya masalah dengan koneksi internet bisa menghubungi sekolah kalau untuk yang koneksi internet saya kurang tahu bagaimana mekanismenya tapi sekolah memberikan fasilitas kalau ada kesulitan dapat koneksi internet kalau untuk laptop saya memang pinjam dari sekolah dan itu khusus untuk apa ya sudah diprotek laptopnya jadi cuma bisa untuk aktivitas sekolah jadi cuma bisa untuk buka website sekolah kemudian ada website di website-nya itu sudah ada materi-materi pembelajaran di luar pertemuannya dengan guru jadi anak-anak bisa belajar mandiri juga di rumah dengan menggunakan device yang dipinjamkan oleh sekolah itu dan sejauh ini belum ada tanda-tanda sekolah mau dibuka baik itu yang SDSM PSMA maupun yang universitas perguruan tinggi karena WMU sendiri belum memastikan nanti untuk fall itu masih daring atau sudah bisa tatap muka yang baru ditentukan itu yang summer 2 summer 2 masih tetap online jadi kalau di sini nggak kayak di Indonesia langsung di wacana tanggal sekian buka ini tanggal sekian buka ini buka ini buka ini kalau yang saya pelajari di Michigan ini dia perdagakan evaluasi jadi gubernurnya melakukan evaluasi selama 2 minggu ini bagaimana trendnya kasus covidnya nah kira-kira nanti apakah ada yang bisa dibuka kalau misalnya ada yang bisa dibuka yang apa seperti itu jadi nggak ada orang yang bisa spekulasi oh ini nanti bakalan dibuka sekolah akan dibuka tanggal sekian bulan sekian nggak masih belum ketahuan yang seperti itu gitu tapi sejauh ini alhamdulillah trendnya di Michigan sudah mulai menurun yang tadinya peringkat 3 se-US sekarang sudah turun 1 peringkat jadi peringkat 4 gitu yang menyebabkan Michigan tinggi peringkatnya itu karena tingkat kematiannya jadi tingkat kematiannya yang nomor 4 kalau untuk kasus positifnya sudah turun jauh di bawah berapa ya mungkin 5 atau 6 state yang lain gitu oke kalau Hani gimana kalau saya disini di UDAP udah online dari akhir awal Maret jadi itu kalau di UDAP itu kan quarter ya kalau di Michigan tadi semester jadi 1 tahun akademik ada 2 semester kalau saya ada 3 3 quarter kayak catur bulan gitu dan udah online dari akhir quarter musim dingin quarter winter kayak gitu untuk sejauh ini kuliah online kayak rata-rata kayak kuliah kayak zoom kayak gini jadi dosennya ngasih kuliah di awal itu pernah ada kayak Mbak Listi tadi jadi kuliahnya direkam di awal kayak pre-recorded gitu terus nanti ada sesi tanya-jawab kayak 30 menit tapi kemudian banyak mahasiswa yang merasa itu kurang efektif gitu dalam perkuliahan akhirnya sekarang rata-rata sih ada live lecture di sesi zoom seperti yang kita sekarang lakukan kayak gini gitu terus tadi sama ada sistem jadi nilainya itu bukan angka gitu tapi cuma lulus atau tidak lulus gitu itu supaya tidak membebani mahasiswa gitu karena kita kan kayak udah sama-sama setuju gitu loh ini tuh hard time ini waktu yang waktu yang sulit untuk semuanya jadi dengan dengan sistem penilaian yang lulus dan tidak lulus itu diharapkan tidak membebani mahasiswa lebih berat lagi kayak gitu selama ini masih efektif aja sih karena di di zoom ini kan juga bisa dosen-dosen itu menggunakan fitur-fitur kayak misalkan breakout room jadi kayak bisa nanti pesertanya ditaruh di beberapa kelompok-kelompok kecil yang bisa diskusi di kelompok kecil kayak gitu terus nanti balik lagi ke kelas besar untuk presentasi kayak gitu itu masih alhamdulillah masih lancar-lancar mulai untuk sistem daring ini saya itu tadi sama sama mbak-mbak yang lain dengan mbak Listi sekitar pas spring break ya saya masih ingat waktu itu saya waktu masih kuliah sekitar akhir Februari itu kasus di Seattle udah mulai mbak ya di tempatnya mbak Honey kalau nggak salah ya jadi pas akhir Februari itu kalau nggak salah atau awal Maret kita heboh ya Amerika ini heboh bola karena kasus kematian pertama di Seattle waktu itu nah itu kita masih kondisinya kuliah sebelum masuk Maret nah oke bertambah bertambah nah itu kita masih kelas biasa kan masih kelas umum hingga pada liburan spring spring break nah spring break saya sampai 9 Maret waktu itu nah jadi spring libur dan saya masih sempat ke New York waktu itu saya tiga hari ke New York nah padahal di New York udah ada beberapa kasus waktu itu ya saya masih ingat ada beberapa kasus tapi belum lockdown waktu itu jadi ya masih itu masih apa pemerintah secara umum ya di Amerika masih belum tanggap lah gitu kan kita tiga hari di New York sampai tanggal 13 dari tanggal 9 saya pulang lagi ke DC tiga hari setelah saya sampai di DC lagi langsung lah membeludak langsung di pertengahan Maret itu kan di Amerika langsung New York tutup jadi memang saya juga agak khawatir waktu itu kan wah ini kita pas pulang dari New York ini membawa atau gimana gitu enggak ya karena sempat pas suasana itu nah akhirnya setelah dari spring break itu sampai dengan sekarang jadi kuliah saya di kelas itu cuma dibilangnya cuma setengah semester gitu jadi pas ke spring break sampai sekarang itu online gitu jadi pokoknya pertama cuma di extend kan liburannya di extend satu pekan untuk spring breaknya tetapi ada email lagi dari presiden kampus bahwa ini sampai summer sampai summer tetap online atau bisa jadi sampai fall itu kan yaudah akhirnya karena bagusnya sistem disini itu apa ya isinya apa ya bagus banget lah untuk menyediakan apa fasilitas itu kan baik softwarenya atau hardwarenya contoh kalau untuk di kampus saya biasanya dosen menggunakan blackboard di blackboard juga kan sebetulnya fiturnya lengkap banget kan rata-rata sih kampus Amerika pakai blackboard rata-rata ya jadi disitu ada breakout room gitu kan untuk tadi sama kembangannya itu jadi ketika lecture live begini ketika kita dibagi kepada beberapa kelompok otomatis profesor kita akan kelompokkan kita ke kelompok-kelompok tersebut jadi kita bisa pindah ruangan istilahnya kan misalkan bertiga-bertiga lalu ada discussion board jadi ada tempat diskusinya juga disitu untuk chatnya selain kita bisa interaksi untuk tanya-jawab kita bisa ikut partisipasi menulis itu kayak di pepan tulis lah kalau di kelas kan lewat layar virtual kita bisa ikut menulis bisa ikut mengkoreksi di layar yang profesor sediakan jadi ya maksudnya meskipun kondisi pandemik seperti ini maksudnya kualitas belajar kita masih full masih full karena prepare banget mereka dengan sistem yang canggih dengan sistem yang terkoneksi kemana-mana email masuk terkoneksi langsung ke dosen dengan PA kita dengan teaching assistant bahkan yang bagusnya lagi yang saya rasa itu dosen itu kapanpun merasa bertanggung jawab padahal waktu itu pada saat spring break itu mereka kan udah bilang sebelum di kelas oke jangan ganggu saya kemungkinan saya lagi di California kemungkinan saya lagi di pantai waktu itu bilangnya gitu kan so katanya kalau kamu mau email saya sebelum liburan ini kamu gunakan untuk diskusi atau office hours bisa datang tapi ketika ada instruksi dari kampus untuk tetap dosen atau apa ya advisor untuk tetap keep up anaknya itu mau liburan atau apapun pada saat itu mereka tetap ya ini dengan kita intensi jadi saya gak merasa kehilangan apa ya gak merasa kehilangan wasu-wasu anak kuliah mungkin ruginya ini aja interaksi cara verbal yang kurang kan karena kita online gitu tapi overall bagus lah masih bagus ada pertanyaan lagi Majitra? oh iya tadi untuk kapan apa namanya bisa balik kayak in-person klasisnya itu di UDAP sendiri di University of Washington juga belum pasti kapan untuk sejauh ini sih yang summer masih masih akan online tapi yang fall ini masih akan di-assess lagi gimana apa kemajuan Washington juga diperpanjang lockdown-nya ya kalau salah ya tadinya sampai 4 Mei terus sampai 30 Mei sekarang oke nih sebentar lagi kan kita mau lebaran ya ya teman-teman ada gak sih persiapan-persiapan yang dilakuin sama kalian-kalian menjelang lebaran ada yang mau masak apa kayak mau masak sambal goreng hati opor atau apalah terendam awalnya tuh disini masih hopeful gitu kan tadinya lockdown-nya sampai 4 Mei berarti kita masih bisa nih lebaran rame-rame gitu masa Indonesia ternyata diperpanjang sampai 30 Mei kalau persiapan pengen bikin gue lebaran sama sama opor terus mungkin ini sih kan kebetulan di sini dekat sama tempat mahasiswa Indonesia juga mungkin small gathering sama tetangga kayak gitu ada rencana gak sih Kak Barry bikin acara gitu biasanya kan sekolah lebaran ini ada apa gak tau sih Kak Jerry paling deket dari sini kan di San Francisco tapi belum denger sih ada rencana atau enggak kayaknya sih gak ada elam-elam gimana apa yang mau ditemukan yang disiapin kalau untuk saya pribadi sih di sini apa ya sebetulnya banyak ya sebelum 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 kasus koron ini kan kita udah berangan-angan makanya luparan sama ini kita together sama masyarakat Indonesia ada yang Primas bilang KBRI open house kan ya itu selalu lah selalu buka untuk di DC kan karena kebetulan dekat gitu untuk ke KBRI pasti akan bertemu dengan ya apa masyarakat Indonesia secara umum tokoh-tokoh Indonesia yang ada di US gitu kan tapi setelah kasus seperti ini Ramadan kita di rumah lebaran juga kemungkinan kita di rumah ya minimal persiapan paling itu aja masak masakan yang apa ya yang ciri hati Indonesia mungkin bikin ketupat gitu bikin bikin ketupat kalau misalkan ada waktunya ya bikin nopor mungkin kebetulan disini ibu kos saya orang Indonesia jadi agak terobati lah maksudnya beliau bisa masak ya masakan Indonesia gitu maksudnya bisa bantu gitu jadi sering cerita setiap Ramadan atau setiap lebaran kita akan datang terus ke kegiatan KBRI di DC kan untuk kayak hal-halal nanti open house gitu cuma gak tahu nih kondisi seperti ini apakah open atau enggak yang mudah-mudahan sih bisa tapi ya itu saya kangennya rendang rendang ibu saya setelah ibu saya terus sambal goreng kentang sama opor ayam dan kerup penting gitu itu ketupatnya plastik atau apa gimana daun kayak nah ya cerita dari ibu saya setahun-tahun sebelumnya ada jadi ada orang Indonesia yang ada orang Indonesia yang jual ketupat cangkangnya cangkang ketupat yang masih kosong dijual gitu dijual tahun-tahun sebelumnya karena disini banyak banget masyarakat Indonesia jadi saya kayak gak merasa di Amerika disini malah karena kita ke toko ketemu orang Indonesia saya ke Costco ada Costco yang besar di daerah Maryland apa tugasnya orang Indonesia juga ke toko Indonesia jelas lah orang Indonesia kita ke mana-mana orang Indonesia di kereta di bis ketemu orang Indonesia gitu kan jadi wah maksudnya banyak banget orang Indonesia dan sampai yang jual cangkang ketupat pun ada itu sebelum-sebelumnya tapi gak tahu sekarang nih jual atau enggak ya kalau enggak kita alternatif bikin lontong paling kalau Mbak Siti pasti ada lebih repot lagi kayaknya kota kecil soalnya ya iya jadi awalnya kemarin saya mikir udah angan-angan mau buat kayak kue-kue kering gitu terus kok jadinya hopeless gitu udah diperpanjang sampai 28 Mei kayaknya gak gak penting juga gitu buat buat kue paling nanti buat dimakan sendiri gitu tapi masih ada harapan nanti mungkin mau buat rendang atau mau buat sambal goreng kentang udah saya udah udah persiapkan sih sudah ada beli hati sapi kemarin di apa di toko halal terus udah nyiapin ayam gitu kan nanti mau dimasak buat lebaran jadi walaupun ya agak sedikit kecewa gitu dengan kondisi sekarang tapi ya gak apa-apalah hitung-hitung untuk ngobatin kangennya di Indonesia gitu tapi saya sih memang sudah sudah karena sudah pernah merasakan lebaran di sini jadi sudah tahu sudah bisa memperkirakan apalagi nanti seperti ini kondisinya gitu di tahun 2014 pun suasana lebaran gak kayak lebaran gitu karena masih kuliah pagi habis sholat it gitu sore pergi kuliah gitu jadi tetap 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 masuk kuliah karena kan bukan hari libur kalau ini nanti kan hari minggu lebaran ini kan diperkirakannya kan hari minggu kalau dulu gak hari minggu jadi tetap tetap masuk kuliah gitu mungkin yang membedakan ya kalau dulu masih bisa sholat pergi sholat id ke masjid dan ketemu sama saudara-saudara muslim yang lain walaupun kalau untuk di di Kalamazoo dan di di Kalamazoo sih khususnya orang Indonesia tidak terlalu banyak yang banyak muslimnya banyak tapi bukan orang Indonesia jadi yang banyak itu pengungsi dari Timur Tengah jadi dari dari Syria itu banyak sekali jadi kalau ke masjid ya yang ketemunya sama orang Timur Tengah bahkan dari Malaysia pun gak ada kemarin cuma ketemu satu orang dari Singapura itu pun beliau sudah 21 tahun di sini gitu jadi waktu ketemu saya kayak kayak bahagia sekali gitu ditanya eh dari mana gitu bilang dari Indonesia aduh berapa lama di sini gitu tanya-tanya kayak gitu oh terus kasih nomor handphone kayak gitu jadi sebagian besar kalau di sini yang muslim orang Timur Tengah dan karena apa di Michigan ini termasuk banyak muslimnya jadi apa ya menjadi orang muslim di Michigan itu bukan bukan sesuatu yang aneh gitu walaupun walaupun orang melihat saya bukan bukan orang Amerika bukan terus pakai jilbab gitu jadi orang di sini sudah terbiasa bahkan anak saya pun sekolah pergi sekolah pakai jilbab jadi gak gak apa ya gak ada diskriminasi gitu sudah sudah biasa melihat yang muslim bahkan bahasa Arab pun menjadi bahasa yang salah satu bahasa yang yang dipakai gitu misalnya ada form apa-apa itu ada ada ditranslate ke bahasa Arab gitu jadi saya bersyukur gitu berada di Michigan walaupun orang Indonesia gak terlalu banyak di Kalamazoo juga orang Indonesia gak terlalu banyak tapi muslimnya di sini banyak bisa terobatilah punya banyak teman muslim seperti di Indonesia gitu di kampus pun gak ada perbedaan banyak teman saya juga yang pakai cadar berjilbab dan pakai cadar jadi gak masalah ini ada pertanyaan dari Risa kalau bayar zakat gimana prosesnya di sana ada gak pelawat masjid di sana atau gimana kalau saya kebetulan saya biasa zakat di rumah jadi ini tahun ini pun saya kirim ke Indonesia gitu tapi kemungkinan ada di Kalamazoo Islamic Center itu pun ada memfasilitasi untuk pembayaran zakat saya rasa ada gitu jadi gak susah ya setahu saya di masjid itu juga memfasilitasi pembayaran zakat tapi untuk kayak penyalurannya gitu saya kurang paham sih gimana prosesnya di masjid itu juga di sini di Imam Center juga membuka untuk pengumpulan zakat terus ada dompet 2 alfa juga kan dompet 2 alfa USA ada dompet 2 alfa USA terus ada Islamic Center lagi yang di DC terus ada Masjid Muhammad banyak lah di sini sebetulnya kita gak susah sebetulnya kalau kita mau menyalurkan langsung di sini tapi rata-rata orang Indonesia mereka ke Imam Center gitu lalu ke dompet 2 alfa gitu ya tapi kita juga bisa sih menyalurkan ke Indonesia kayak saya saya ke Indonesia ke lembaga yang di Indonesia gitu dengan keluarga saya di sana gitu tapi gak menutup kemungkinan kalau mau kurban apa ya bisa di Imam Center di sini masih di Indonesia oke oke ini ada pertanyaan lagi ini kita rencana suas kata mau nanya-nanya soal lebaran di AS ini kata ini ini rencana mas siapa ya ayo coba silahkan buat mas Ilham deh mas Ilham kan baru pertama kali kan ya tadi Ramadan di Amerika ya apa sih yang paling bikin apa yang paling bikin kangen banget karena kan baru setahun tuh baru rasa-rasa Indonesia nya masih kerasa apa yang paling bikin kangen banget Ramadan di Indonesia sama tantangan terberatnya apa Ramadan di tahun pertama di Amerika oh ya ya sebetulnya tantangannya menurut saya sih tadi yang sebetulnya gak terlalu banyak tantangan sih cuma itu aja karena iklim pertama kondisi kita yang harus apa ya berubah-rubah kan karena misalkan kuliah saya kan masih ada kuliah summer nih kebetulan jadi meskipun udah libur jadi ada ngambil summer class kadang habis subuh kita tidur kan bangun dur jam 12 jam 1 lah kaget kan harusnya jam 11 ada kuliah nih jadi wah harus paksa bangun itu kan karena berat banget terus kondisi pertama yang saya kaget disini ya mungkin itu apa lingkungan sekitar saya harus ya pokoknya mencari-cari lah tadi seperti itu saya tanya ke orang kalau untuk mendapatkan ini seperti yang di Indonesia ini dimana ya misalkan contohnya saya kan mengemar ikan tuna ya maksudnya karena disini ikan tuna banyaknya kalengan itu untuk yang fresh itu jarang saya ke toko-toko toko-toko besar disini jarang nemuin tuna yang banyak salmon itu kebetulan ya jadi ya itu yang belum saya dapet nih jadi kalau ikan tuna kaleng sih banyak cuma kan gak rasanya beda lah yang beda sama yang fresh terus saya tanya lagi misalkan bu disini kira-kira kalau untuk apa namanya cari apa misalkan bahan baku kayak rempah-rempah misalkan ya yang jarang misalkan kayak kalau di toko Asia kan banyak sih kayak kayu manis gitu tapi saya nyari misalkan kayak asam jawa gitu ya asam jawa atau tamarin disini ya kan gak semua toko menjual gitu kira-kira yang ada dimana nih orang Indonesia udah lama disini nunjukin jadi challenge-nya itu aja sih kita mencari apa ya tempat-tempat yang udah terkenal disini jadi gak perlulah saya keliling-keliling kemana-mana jadi oh saya list gitu oh untuk membeli misalkan sembako disini untuk membeli beras yang lebih murah harganya disini gitu kan daripada di toko ini terus untuk sayuran dulu-dulu pertama pertama saya datang oke disitu ada sayuran lengkap padahal semua toko disini kan lengkap kan maksudnya besar gitu tapi lama-lama orang Indonesia bilang oh kalau kamu beli sayuran di toko yang sana itu lebih miring harganya kalau kamu beli beras disini kalau kamu beli air minum disini jadi itu sih yang membedakan ya kalau di Indonesia kan kita rata-rata dimanapun sama kan gitu rata-rata dimanapun samalah harganya gitu ya jadi menurut saya surprise tempat nah itu yang bikin saya itu untuk challenge untuk kemana-mana padahal ya lagi begini tapi saya tuh dibilang nakal enggak sih cuman seneng aja gitu pergi jalan keluar lah take risk jadi itu pengalamannya sih lebih senang cari-cari tempat-tempat gitu kalau iklim kalau iklim ya enggak terlalu inilah buat saya masih biasa itu kalau disini oke ini Harianti juga mau nanya nih kayaknya Harianti halo 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 oh dia chat nanya oh ini untuk Mbak Listi ini saya bacain ya mau tanya gimana pengalaman lebaran di AS suasananya kayak apa nih kan dulu lebih dulu ya di AS kan udah pasti ngerasain tuh iya jadi lebaran saya waktu itu kami sholat di masjid di islamic centernya kemudian setelah sholat itu ada acara makan-makan dan karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa disini didominasi oleh saudara-saudara muslim dari timur tengah jadi makanannya itu makanan khas timur tengah gitu kayak nasi apa kebuli nasi kebuli kemudian ada baklava kayak gitu-gitu jadi makanan apa ya jadi makanan makanan utama dan snack-snacknya itu semuanya khas timur tengah gitu tapi cocok aja sih di lidah dengan lidah saya gitu karena umumnya mereka kan juga pakai santan-santan gitu kan kayak makanan modelnya kayak makanan Indonesia kalau pas lebaran gitu yang gak ada ya cuman lontong atau ketupat gitu aja sih gitu dan yang yang membedakan dengan lebaran di Indonesia kalau disini biasanya sholat id itu ada dua sesi gitu jadi untuk antisipasi mungkin ada yang pagi itu kerja gitu jadi nanti ada sesi agak siang jam 10 gitu kalau saya dulu ada sholat id jam 7 sama jam 10 pagi jadi sholat idnya ada dua sesi gitu disamping untuk memfasilitasi yang mungkin gak bisa datang pagi juga karena waktu itu tempatnya terbatas jadi apa yang gak muat kalau misalnya semua jadi satu di satu sesi gitu karena orangnya cukup banyak dan orang orang Arab itu anaknya banyak-banyak gitu jadi mereka sekali datang satu keluarga itu banyak sekali gitu berhubungin ya banyak jadi banyak sekali dan bagusnya kalau disini masjidnya itu untuk yang untuk yang wanita itu dibagi menjadi dua jadi yang bawa anak-anak sama yang gak bawa anak-anak jadi apa ya privasi untuk yang yang gak bawa anak takutnya apa ya merasa terganggu dengan anak-anak gitu jadi dipersilakan untuk masuk ke ruangan yang tanpa anak-anak nah kalau yang bawa anak ya masuk ke ruangan yang anak-anak ada anak-anaknya terus disitu disediakan kayak tempat untuk bermain anak-anak gitu jadi anak-anak dibuat supaya apa ya mereka nyaman berada di masjid gitu boleh silahkan main silahkan apa gak ada yang marah gitu malah malah disediakan apa meja kemudian ada kertas ada pensil warna ada ada macam-macam untuk mainannya mereka oke oke kita udah mau kelar nih ya kasih ini deh closing statement buat masing-masing buat Mbak Listi Hani dan Ilham Mbak Listi dulu deh satu menit ah pendek-pendek aja Mbak closing statement pengalaman pengalaman penebaran apa ya pengalaman di US ini membuat saya apa merasakan betapa berharganya Indonesia gitu betapa enaknya tinggal di Indonesia kita mau apa-apa gampang sekali gitu mungkin karena terbiasa dengan apa ya habit saya di Indonesia yang ketika saya bawa ke sini susah ditemukan jadi membuat saya merasa aduh enak sekali di Indonesia walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang ini banyak-banyak statement negatif-negatif tentang Indonesia tapi saya tetap merindukan Indonesia gitu apapun kondisinya saya tetap merindukan Indonesia lebih enak menjalankan ibadah puasa kemudian berlebaran lebih enak di Indonesia walaupun kata orang enak di luar negeri enak tinggal di Amerika gitu kan di negara maju tapi apa ya untuk Ramadan dan Lebaran kayaknya masih lebih enak di Indonesia lebih dekat dengan keluarga walaupun ketika saya di Indonesia pun saya juga merantau yang tidak pernah selama lima tahun ya lima tahun itu saya gak pulang saya gak mudik gitu jadi setiap kali Lebaran ya cuman lewat video call ketemu dengan orang tua saya ketemu dengan mertua saya ketemu dengan adik saya dan keluarga-keluarga ya secara virtual juga gitu tapi paling tidak suasananya lebih membuat adem gitu daripada disini Pak Kehani gimana? Singkat aja Singkat aja ya banyak pelajaran sih yang saya apa namanya saya dapatkan menjalani bukan cuma Ramadan tapi juga kayak kehidupan sehari-hari sebagai minoritas selama saya kuliah disini oke singkat kan singkat oke ya singkat ya apa ya pertama ya kita kan disini minority kan gitu banyak hal yang saya dapat pertama bagaimana kita berinteraksi dengan mayoritas disini gitu kan seperti ya misalkan yang saya hargai dari mereka adalah apresiasi untuk setiap silabus yang saya dapat dari perkulian mata kuliah anu-anu itu selalu ada disclaimer di bawah gitu kan jadi kamu boleh izin atau apa berdasarkan hari ibadah kamu gitu disitu yang bagusnya hampir semua itu gak tau ya kalau di kampus lain tapi saya saya yakin rata-rata kayaknya kampus di Amerika semua memberi kesempatan untuk minority yang punya kegiatan ibadah khusus gitu kan misalkan kamu boleh izin ujian ditunda atau misalkan kamu boleh kumpul tugas ditunda dengan catatan kamu menghubungi dosen sebelumnya karena kegiatan agama gitu kegiatan agama kamu nah itu yang saya apresiasi pertama ya untuk pertama saya datang disini ketika baca silabus oh mungkin seperti kalau misalkan pas solat jumat atau misalkan seperti ini Ramadan kebetulan Ramadan kan ini udah masuk libur dan online jadi gak perlu apa-apa misalkan Kak Idul Fitri karena biasanya pas Idul Fitri Pak Idul Fitri kan sekitar tanggal berapa nih gitu nah itu kalau jam ya kalau jam kuliah nah kita bisa dua hari sebelumnya kita bisa izin gitu dan yang selanjutnya adalah meskipun ya disini masih ada sedikit-sedikit yang hal yang ini yang di DC atau di kota besar masih ada yang sedikit-sedikit tapi mereka gak begitu inilah gak begitu ini sekarang dengan dengan minoritas atau dengan etnis meskipun ada di jalan itu masih ada tapi yang saya pelajari adalah bagaimana sikap kita yang minoritas terhadap yang mayoritas yang mayoritas dengan minoritas jadi yang mayoritas apa yang menghargai yang minoritas dan minoritas menghormati yang mayoritas jadi itu indah banget disini kita gak gontok-gontokan gak macem-macem itu pelajaran yang bagus buat saya itu aja sih oke oke terima kasih semuanya buat bergabung di Sambut Iftar ala Medcom ini ini episode penutup lah buat siam ini terima kasih juga buat Netizen yang berpartisipasi dan Narsum tentunya yang meluangkan waktu untuk sharing ceritanya selama Ramadan ini yang dekat lebaran juga oke kita tutup siam ini terima kasih semuanya dadah Assalamualaikum total lama